Dari kayak gini, jadi kayak gini. Dan ini dia yang ngerjain. Sebagai bentuk kepedulian Si Cepat Ekspres terhadap lingkungan, dalam menyambut hari kemerdekaan ke-78, tim sigap dari Si Cepat Ekspres akan membersihkan sampah di kawasan hulu anak sungai Cipengganti dalam program Merdeka Dari Sampah. Sungai terkadang menjadi sasaran ketika bencana terjadi. Jika air sungai meluap karena dipenuhi oleh sampah, maka bencana banjir tidak dapat dihindari. Untuk meminimalisir hal tersebut, kondisi hulu sungai harus diperhatikan keadaannya agar terbebas dari sampah. Kondisi hulu anak sungai Cipengganti saat ini sangat memperhatinkan karena banyaknya sampah yang menumpuk di beberapa wilayah anak sungai. Pada bila dari hulu sudah terjadi seperti ini, yang kami takutkan adalah nantinya ketika hujan deras dan air tersebut mengalir ke bawah dan sampah pun akan menumpuk di bawah dan akan menyumbat aliran sungai, maka sungai itu akan meluap dan akan membanjiri beberapa wilayah di kota Bandung. Gak cuma bersihin sampah saja, kita juga memilah langsung sampah yang bisa didaur ulang dan yang gak bisa didaur ulang. Untuk itu, kita mengundang tim Duitin buat memilah langsung sampah yang bisa didaur ulang agar bisa dijadikan barang-barang atau produk daur ulang. Hasil dari kegiatan bersih-bersih sungai Cipengganti hari ini banyak banget sampah organik sama residu yang berhasil kita kumpulkan. Tapi ada juga puluhan kilo sampah anorganik yang dapat kita kelola dan akan kita kirimkan ke partner prosesor untuk didaur ulang kembali. Nah, sebagian dari sampah anorgan itu akan kami kirimkan ke partner prosesor di mana akan dijadikan barang-barang yang teman-teman bisa temukan di rumah nantinya. Seperti home accessories atau misalkan perabotan rumah. Tapi sebagian besar, karena Duitin menganut ekonomi sirkular maka akan dikirapkan ke partner prosesor agar harapannya material produk tersebut bisa diperpanjang umurnya sehingga contohnya bisa menjadi wadah dari produk yang akan dikonsumit teman-teman nantinya. Kegiatan merdeka dari sampah juga didukung penuh oleh lembaga lingkungan sekitar yaitu Cinta Alam Indonesia yang biasa dikenal sebagai sebutan CAI. Sebagai warga sekitar, Kang Nugi adalah juga salah satu perwakilan dari CAI yang mendukung penuh kegiatan ini. Hari ini kita telah melakukan reaper clean up bersama teman-teman secepat komunitas CAI beberapa unsur di pemerintahan kelurahan dan kota Bandung di kawasan mikrodas di Paganti. Tentunya kita sangat menemui hambatan yang cukup sulit salah satunya si mikrodas Cipaganti ini sampahnya cukup menumpuk terus si sungannya dalam juga jadi banyak benda-benda tajam yang memang berdampak kepada teman-teman yang terkena tadi. Yang kedua hambatannya itu akses terkait ke mikrodas Cipaganti karena dari jalan Setia Budi itu harus 500 meter masuk ke pemukiman warga nah dari situ kita melakukan estapet untuk bahu-membahu melakukan pengangkutan sampah ke area Setia Budi lewat kendaraan bermotor. Bulu anak sungai Cipaganti yang awalnya banyak tumpukan sampah sekarang sudah merdeka dari sampah. Yuk coba kita tanya warga sekitar terkait kegiatan ini. Ya saya sangat tertarik saat mengikuti acara bebersih ini karena jarang sekali orang yang emang peduli terhadap lingkungan dan ingin terjun langsung untuk membersihkan sampah yang ada di aliran mikrodas anak sungai Cipaganti ini. Harapan saya itu kedepannya mungkin bisa berkelanjutan untuk kolaborasinya baik itu sama warga, komunitas atau satu perusahaan yang ingin bekerjasama, ingin membantu yaitu terlumah dari si cepat dan dari duitin dan kedepannya ada lagi kolaborasi yang lain. Nah selesai sudah kegiatan bersih-bersih hari ini semoga dengan adanya program ini dapat menyadarkan kita semua untuk menjaga kawasan hulu sungai terbembes dari sampah yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih buat semua tim yang terlibat sekarang hulu anak sungai Cipaganti sudah merdeka dari sampah. Merdeka Indonesia, merdeka dari sampah. Yes! 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 Yes!